Coba ya Gua still keo dulu dari ini Oke Uh Bangun cuy Oh my god Yo guys welcome and welcome back Di ventasel channel kembali guys Dan kita kali ini akan melanjutkan Kenshi Di episode ke 7 ya guys ya Oke Dan ini guys dia Kita ini squad kita Udah ada Valerius Ventasel ini gua nambahin Apa ya Nambahin orang lagi Satu lagi yaitu dari Bagian skeleton Ini tangannya kurang satu lagi cuy ya Karena uangnya kurang cuy ya Uangnya kurang untuk ngebeli tangan Tangan apa ya Tangan robot cuy ya Jadi ini kita bertempur terus cuy Jadinya gua di base ini sama Factionnya si The Holy Nation gitu ya cuy ya Kita bertempur terus cuy Terus last juga nih Tangan sama ininya Kakinya juga udah full dengan Skeleton ya cuy Skeleton lagi Apa tangan robot gitu Dia udah full cuy Nah kayak gini cuy Tapi tangannya si solas Itu yang tadi Ini kan solas tadinya si bip ya Tapi tangannya si bip ini Atau solas ini Dia bagus cuy Apa statistiknya bagus semua Gua beliinnya tuh liat tuh Yang masterwork semua Strength Terus nih ya sama ya ini Karena ada dexteritynya Sama strengthnya ya Sama kalau dia Unarmed Dia dapet bonus plus 4 Nah yang ini Kakinya itu jadi pelari gitu ya 38% Tambah 38% Wuuu mantep semua cuy ya Oke cuy Dan disini si olfat Itu tadinya si olfat itu Si carp ya Si carp Nah liat tuh ya Ya karena pertempuran juga cuy Jadinya begini tuh liat tuh ya Si carp Nah Jadi robot ya Aduh Karena gua aktifin cuy ininya Ininya apa sih Gameplaynya untuk Kalau ada apa ya Kalau kita perang Bisa putus apa enggak tangannya tuh kan Nih frekuensinya gitu cuy Kan ada penjelasannya tuh di bawah ya Nah itu tuh limbsnya gitu Kalau min 100 putus dia cuy Oke And disini rep Udah Kayak gini ya Udah dapet helmnya Helm kayak helm apa ya Helm samurai cuy Karena dia akan menjadi TB di squad kita ya Atau tahan badan gitu cuy Karena strengthnya 100 ya Tokenessnya 97 Dexteritynya itu 93 Oke Sama Nani juga sama ya Hampir ya Karena dia pengen gua jadiin Yang namanya Tankernya lah ya Oke Dan disini Phantaisal itu masih Lagi dalam Tahap latihan ya cuy ya Oke Kalau begitu Karena kita juga kurang ya Kurang Yang namanya Apa ya Uang Gua pengen ngebuat dulu deh Ngebuat tempat training dulu ya Untuk kita ya Untuk squad kita tempat training Nanti kalau ada Anggota-anggota yang masuk lagi Kita bisa Mudah gitu trainingnya cuy Gak perlu Susah-susah nanti ya Gak Oke Gua pengen yang kayak mana ya Hmm Ada bug house sih Dimana ya tempat trainingnya Bagus sih cuy ya Ini tempat farming kita Kasih celah jalan cuy Biar gak ngebug ya disitu Disininya ada celah ya Oke Hmm Ini pintu masuknya Sip Sabar Mungkin gua tinggiin ya Wait Hmm Tempat training cuy Yow Oke Kita bisa tinggiin kayak gini Nah Kan cakep gitu ya Oke confirm Yow Sekarang si Ventezel juga Jadi engineer juga Solas jadi engineer Veller jadi engineer Terus disini yang udah gua ganti namanya itu Net ya Ada Nate Ya Nate Terus tanpa nama Belum gua kasih nama Lalu ada Pranata Ada Jono Ada Udin Pentua ya String Jafar belum diganti Oke Jadi kalian bisa Berkomentar aja Untuk pemberian namanya cuy Alright Ada surat tembakan Siapa yang ditertembak Ini cuy Woh Ini cuy Oke Tuh Ini animal ya Lumayan kita dapet Skin-skin letternya ya Alright Si Hef ini Nah Ini si Hef ya cuy Dia Itu weapon smithnya Udah level 99 Wuh Mantep cuy Wuh Mantep dia Kalau bikin senjata Dia bagus cuy Jadinya Alright Dan gua di episode kali ini Juga ingin mencari Ancient Book ya cuy Ancient Book ya Nah Core kita ini Corenya tuh Harus Ancient Book Dan Kalau kita pengen ngebuka Yang namanya Crafting Atau apa ya Bener ya Crafting smithing ini Untuk Armor Itu dia harus Engineering Research Jadi gua Jadi gua Baca-baca Baca-baca lagi Di wikinya itu cuy Di bagian sini cuy Di sini Terus di bagian sini Katanya ya Kita jadi Engineering Research Alright Kalau begitu cuy Nanti kita akan ke situ Dan kita kayaknya Disini Pengen ngelengkapin Armornya dari si Rep Sama si Nani dulu ya Nah ini ya Si Nani ya Karena kayaknya Masih Kurang kuat cuy Alright Dan disini kayaknya Kita ngelawan robot ya Karena Engineer gitu Engineer itu pasti robot-robot ya cuy Alright Oke Sudah kebangun tempat trainingnya Nah Ini dia ya Tempat training kita Yow Kita masukin Tej Oh bukan Assassin Training Wuh ini Assassin Training ya Hehehe Assassin Training Locksmith Training Tave Training Wuh Training Dummy dulu ya Training Dummy ini Ini untuk Apa ya Training Dummy lah Pokoknya dia Make pedang Training Dummy itu Pedang-pedangan ya Oke Gue taruh di Satu Dua Tuh Bisa di pojok lagi Tiga Gak apa-apa deh Hehehe Bisa kita atur Kok tenang aja cuy Tujuh Dapan Sembilan Sepuluh Mungkin sepuluh dulu ya Dia butuh komponennya Iron plate Sama electrical Wuh Sama steel bar juga ya cuy ya Karena dia bakal nge-gainnya Sampai level 75 Disini Untuk apa ya Perpedangannya Sampai 75 Levelnya Wuh Mantep sekali Terus ada Training Ini cuy Training Touret Ada Training Touret Oke Nah Disini untuk melatih Touret ya Penjaga-penjaga kita Akan kita latih cuy Training Nah Gue pengen disini deh Training Touret Oke disini Satu Dan disini Lagi Terus disini Dua And Kita agak ke belakang Ini Sip Nah Oke Terus Apalagi ya Locksmith Wuh Wuh Sama tief Tiff Apa ya Tiff box Ini Untuk melatih Tiff kita ya Untuk melatih Tiff kita Gue pengen Taruh atas aja Biar apa ya Biar Dia gak ketahuan orang Gitu kan Kalau ada orang-orang Yang berkunjung Cuy disini Terus ada Locksmith juga Ini kan gak boleh diketahuin orang Cuy Nah Gue taruh disini ya Hmm Nah Sip Kita confirm saja Yow Gak ada Katanya gak ada material Oke Wuh Ini jadi cuy Wuh Training Touret jadi ya Oke Training Touret jadi cuy Sip Wuh Sapa yang kita bisa latih ya Yang Di training ini Spike Spike itu Udah nih Kalau si Spike Udah 99 ya Karena dia juga Training juga cuy Disini Bukan Bukan training ya Tapi ya Langsung turun tangan Gitu disini cuy ya Oke Nah tuh By Narko Oke Nice Lampu elektrik Cuman dia Kayak ada Funnya gitu Nah Biar apa ya Biar dingin gitu cuy Karena disini Zaman ini Belum ada AC Cuy ya Jadinya kagak dingin cuy ya Oke Nah Gue terok sini aja cuy Nah Sip Biar per-per super dingin Gitu ya Per-per super terang Lagi ya Oke Confirm Nah ini Ini butuh apa ya cuy ya Butuh steel bar Berarti kita Nyuri atau beli nih Steel bar ya Kurang steel bar nih kita Karena kayaknya Steel bar itu Kita belum kebuka deh Di research ya Coba deh gue liat dulu ya Steel bar Tuh Dia kalau steel bar Kita butuh Satu ancient book ya Oke Jadinya kita Harus mencari Ancient book Dan engineering research Sekali ini cuy Alright Locksmith training Udah Dibuat ya Ini juga Oh ini butuh tools cuy Kalau yang ini butuh tools ya Oke Ini butuh Oh ini udah Oke Lockpick Siapa yang lockpicknya kecil Kita liat karakternya Yang lockpickingnya kecil Solas udah Ini udah juga Ah Rep Oke si rep Kita latih aja Nah Dia training dulu ya Sampai level 20 Terus si nani kita liat Oh lockpickingnya juga Oke Si nani juga ya Kita berarti butuh tools Butuh tools Terus butuh Steel bar Sebanyak 10 biji Oke Kalau begitu kita Let's do this Kita ke ini aja cuy Biasa Misi cuy Misi 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 utama kita Ketempat Holy Nation aja cuy Kalau lebih Blister heal Oke Dan gue akan Menunggu malam Tiba ya cuy ya Blessing Blessing brother Ya blessing Brother Blessing Oke Gue pengen Ketempat Steel bar ya Steel bar Kita cek recek dulu cuy Jual steel bar itu Di tools-tools gitu ya Oke Nah disini kayaknya Oke kita liat ya Oh my god Steel bar Blessing Blessing brother Blessing Blessing Do you have Copy the holy flame Brother No Gak punya kopiannya Win Steel bar ya cuy 500 Kita beli aja dulu ya Wuh Oke Langsung 20 ribu Uang kita cuy Coba kita liat lagi disini Steel bar Steel bar The holy flame Terus kita disuruh Cari tools ya Oke Blessing Blessing brother Blessing Blessing Ah gak ada tools ya Gue pengen cari tools Dimana tools Alright Coba gue kesini Yap Sip Kita kesitu Kita mencari toolsnya Nah Kita masuk dulu deh Blessing Blessing brother Ini tasnya lumayan nih Cuy Bagus juga nih dia Tas dia ini Yang punya Hmm Ada map brother Oh udah Kenong kita ya Udah tau ya Oke Ini apa brother Oh drifter Udah ada kita juga Oke Holy flame Oh dia jual Ini ya Holy flame Kitab suci juga ya Kitab sucinya Kaum mereka ya Alright Ada sih kita juga Tuh The holy flame Kita pegang kok Oke Sip Nah berarti disini Kita malem Kita beraksi Lalu Gue mau liat di toko Apa ya Mana lagi toko 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 baju Kita ke toko baju dulu Terus ke toko senjata Oke Blessing Blessing brother Blessing Blessing Ini apa Ninja Rack High Crate Mau dong Harganya Piro Waduh Rp6.000 Kok mahal Banget ya Mau dong Untuk Fantazel Untuk si Fantazel Oke deh Lah Gue beli Aja lah Itu Ini 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 Sudah 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 Nggak ada Resetnya sih Maksudnya itu Apa ya Untuk craftingnya itu Nggak ada dia cuy Nggak ngejual dia Kita harus berkelana dulu Alias explore dulu ya Kita kan Jarang explore ya Kita nanti explore juga gitu cuy Oke Nah ini toko weapon Dia ngejual weapon apa Hmm Wah Mantap juga ya Ini apa Staff Oh dia jual staff Ring saber Hmm Oke Boleh 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 Mahal-mahal itu Kalau dijual cuy Kita nanti Jualnya ke Mongrel ya cuy Nah disini Toko perlengkapan ya Armor Armor Sedangkan yang tadi itu Toko baju yang Sedang-sedang aja Yang istilahnya yang medium Nah ini yang keras-keras disini Armor- Armor yang keras cuy Di deket pintu masuk ya Oke Blessing-blessing brother Tas lo bagus juga brother Oke Nah ini ada helm nih Oke Ada heart protector Wah mantap juga ya Hmm Oke Dimanakah chest-chestnya Oke Boleh ya Kita yang awal-awal Beli di Tokotol Sedul ya Tools Berarti disini kita Oke kita tunggu sampai Malam tiba cuy Di belakang sini Oke Oke sekarang udah jam 11 malam ya cuy ya Dan pintunya udah ketutup Terus orangnya gue gak tau Udah tidur apa belum Di dalam cuy Tapi gue pengen cari aman Jam-jam sekitar Jam-jam 1an aja Kita nyolong ya cuy Oke Ya ini jam 12 sekarang Oke Wow bandit demons Tenang aja Ada si Olfat Repnani ya Kuat-kuat semua mereka Oke Kita Pelan-pelan cuy Kesini cuy Nah kalau ada tanda item-itemnya sini cuy Berarti kita gak keliatan sama orang ya cuy ya Item-itemnya di tengah gitu ya Oke Berarti kita kena shadow gitu ya Oke Nah ini nih Kan item-item nih Oke 90% picklocknya Sip Ya Ups sebentar cuy Gue ngeliat dulu Ada orang yang patrolling gak Sukses kita Oke kita masuk Blessing-blessing bang Eh gak bisa masuk gue Blessing-blessing Nah Oh orangnya udah tidur cuy Oke Nah sebentar cuy Wait Di atas ada penjaga Oh gak ada Cuman satu orang ya cuy ya Cuman satu orang Kita Steal KO aja Oke Celepuk Celepuk 151 detik Oke Kita buka ini dulu Picklock 90% Karena gue udah latihan cuy Leader dari ninja bersarung ya Valerius Oke Kalau Ventezel itu Wakilnya aja nantilah Gampang ya Oke Wah buku-buku ini cuy Sterling chance-nya 100% Oke Iron plate kita ngebuat Udah ya Terus gue pengen kesini cuy Ini dia Picklocknya buka Ini berapa orang ya Eh berapa orang lagi 130 detik Oke Sukses Sip Uh apa ini Research Kita udah Udah kenal Kita juga Uh Cannot learn Tapi boleh kita ambil Harga jualnya Cuma 125 Enggak lah Ini boleh 150 Oke Armor plating Ah Kok jelek isinya cuy Disini cuy Oke Ini apa Full Iron plate The holy flame Gak ada Oke Steel bar mana Steel bar Fabric Fabric The holy flame Wooden Kita cek Sub counternya ya Ah Wah jelek-jelek cuy Gak ada apa-apa juga Ada gears Terus gue kesini Hmm Ada electrical part Boleh deh Terus kesini Oke Iuu Hmm Dia gak ngejual Steel bar nya cuy Steel bar dia udah abis ya 112 detik Oke Ah Stealing chance nya 100% cuy Ini juga Oke Oke komponen Ini Hmm 9 cats Lumayan Iron plate kita ada di base ya Hmm Ini Ah Building material Udah ada kita Kayak ini Wah Iron plate doang Steel bar Oke ini dia Steel bar Satu Berarti kita dapet 5 ya Steel bar Steel bar Nice Orang ini Orang ini Masih lama cuy Sekitar 1 menit lagi ya Uh Ini letter nih Lumayan Oke Untuk ngebikin Apa ya Ngebikin armor cuy Lumayan itu Hmm Coba di atas Coba di atas Nah Coba kita ke atas Aha Uh Building material doang Raw iron Oke Sini Uh Ini dia Ini dia Ini mahal nih cuy 2000an Stealing chance nya 100% Oke ini Hmm Gak ada ya Oke Sip Udah abis Kalau gitu cuy 24 detik dia Oke Kita keluar aja ya Udah gak ada apa-apa lagi Yang tersisa disini Masalahnya cuy Sip Masih jam 1 malem Oke Sip Tutup Oke Kita lanjutkan Permalingan kita Ke toko Baju cuy Oke Ini aja penjaga nya nih Oke Lewat sini aja kita Gak ketauan kok Kalau item-item cuy Tuh Gak ketauan kita Kalau item-item Yow Kesini cuy Toko baju Aha Yow Toko armor cuy Biglock Penjaganya gak ngeliat kita ya Violet Oh di atas ada orang yang tidur Oke Ada 3 orang ya Kayaknya 4 orang deh Ada orang nih Penjaga Oke Sabar Gue liat dulu Aha Masuk Autosaving Oke Kita tutup Oh dia gak ditidur Di bawah cuy Dia tidur di atas Oke Apa kita Stealth ko dulu ya Semua ya Hmm Coba ya Gue Stealth ko dulu Dari ini Oke Uh Bangun cuy Oh my god Ini dulu nih Stealth ko ini Cepuk Ah Dia gak ngeliat kita cuy Soalnya kita skillnya Udah tinggi Kesini Kita koin ini Cepuk Oke Terus kita koin ini Tiga-tiganya Oke Semua ya Mereka Oke Gue looting Gak ada apa-apa Ini berapa detik dia 130 146 137 Oke Disini Wah gak ada juga Loot Tasnya sih bagus cuy Tasnya Lumayan deh Hehehe Tasnya lumayan cuy Oke Senjata dia bagus gak ya Harganya berapa nih 800 cuman cuy Bajunya 1500 Bajunya Jadi gembel dia Oke Bajunya Gue ambil Oke ini Kita kesini cuy Bajunya berapa ini 400 cuman Hehehe 800 Oke Kita ke bawah lagi Hmm Masih seratusan detik ya Berarti ini dulu ya lah Yang gue buka Uh 32% chance nya cuy Susah banget ya Oke Di atas Uh 90 detik 97 detik Oke 83 detik Waduh Cepet mang Ayo mang Nah sukses cuy Oke sukses Ah ini dia Chainsert Uh harganya 5000 Kalau dijual cuy Karena kita udah Already know ya Oke Ini Uh kita belum pelajarin Ini oke Chain mile Nah ini juga belum pelajarin Ini Udah kita pelajarin Harganya 2000 Oh Baju ini harganya 2000 cuy Oke Ini 2000 cuy Ini 2000 Ini 2000 Ini 2000 Ini 4000 Oke Wah mantap cuy Lalu gue buka yang ini Coba gue liat dulu ke atas Adakah mereka yang bangun Ah 41 detik Oke 45 30 Oke Uh oke 1000 harganya cuy Karena kita udah Already know ya Oke Ini 900 Oke lumayan deh Ini 1000 harganya Ini 600 doang 600 600 Ini 300 Tapi high grade High grade Aha Boleh deh diambil ya Untuk si Ventasel Kalau gak seolah Oke Gue Ambil armor plating Ini harganya mahal nih Armor plating Oke Sip Terus cek ini Ini Wah murah banget Ini Wah pick lock Oke Counternya Hmm Wah murah cuy Murah Murah Wah steel bars Steel bars sama tools ya Oke Ini steel bar Kita ambil dulu Oke Sip Steel bars Terus tools Sip Ke atas lagi Berapa detik ini dia 16 detik cuy 21 detik 26 detik 16 detik Oke Steel bars Nah ini dia Steel bars lagi Oke Steel bars Karena yang mahal ya cuy ya Wah udah bangun dia cuy Udah bangun dia Dia Bakalan kemana nih Kita Kita lihat dulu nih Bakalan ke bawah Apa ke atas ini dia Tidur lagi Dia gak sadar Baju hilang cuy Ini Oh berjaga gitu dia What Oke Kita lanjutkan cuy Lanjutin Hmm Ini baju 600 100 Oh tidak Di atas gak Ngapa-ngapain sih dia Diem aja cuy Tidur lagi dia Oke Sukses Ah Ya ampun Celana yang busuk gini cuy Tapi Lumayan sih ini High grade dia cuy Oke lah Kita chance Sama yang lebih besar cuy Oke Gears full Oke udah ya Wooden plate Small emperor Terus gue cek yang ini Baju ini Oke ini Ini Gue buka picklock ya Sip Gue liat lagi atas Keadaan atas gimana Sukses Ada apakah Wow Ini cover racknya Bagus sih cuy Cargo pantsnya Ambil aja lah Ini Uh Bagus juga sih ini Oke deh Selesai ya kita ya Sip Selesai di toko baju ini Uh ada penjaga cuy Ada penjaga Tutup dulu Sebentar Aduh Lu pergi mang Ah si mamang nih Keluar kita cuy Oke Kita hajar Dia Knock out Itu Dia bajunya apa nih cuy Mahal gak nih bajunya Holy sentinel sih Kayaknya bajunya mahal-mahal sih cuy Hajar gak ya Hajar aja kali ya Wup Kabur dia Oke Oke Kita sekarang di toko senjata nih cuy Ya kita buka aja Jam 5 pagi cuy Jam 5 pagi Ada penjaganya gak ya Di atas semua lagi tidur nih Soalnya bukanya mereka itu jam 7 jam 8 cuy Waduh Sukses Ayo cepetan 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 Squee Squee living Wuh ngigo dia Ngigo dong dia Wah Gua Steal ko dulu nih Gua steal ko dulu cuy Cepuk Oke Ini nih Oke Picklock Oke sip Keadaan atas gimana Masih pada tidur oke Ya kita ngeliat di atas dulu Sukses oke Wuh Stealing chance nya 150% 1400 Ambil Ini 1400 Ambil Ini 2000 cuy Ambil Oke Ini 2000 juga Ambil Ini Kalau dijual 1500 Kita udah Mempelajarinya Oke Lumayan Disini Wah Gak ada apa-apa Gua cari Steel bar ya Gak ada steel bar Disini nih Pick sukses Hmm Ini berapa harganya 800 cuy Flash clever Hah Tidak lah Disini 400 Iron club Hmm Disini Gak ada apa-apa Disini Pick lock dulu 90% Oke Sip Kita buka 800 Harganya cuy Ini 700 nih Hmm Oke Coba gua kesini Gak ada apa-apa Sini Gak ada apa-apa Sini Hmm Jelek Rusty Rusty Kayak gitu dia Ini Wuh Wah Clevers Kita belum ya Hmm Dimana nih Tadi Clevers Ini ya Oke Dan ini harganya 300 Lumayan Sip Nah Kita buka ini Weapon display Oke Jam 5 pagi cuy Pick sukses Oke Ini harganya Ini harganya Wuh 2400 Oke Ini harganya 2400 Juga Mantap Sip Weapon smith Kita looting Gak ada apa-apa Flat Kita looting Gak ada apa-apa juga Kita lihat ke atas lagi Masih pada tidur Siap Disini Kita buka dulu cuy Masih pada tidur Siap Sukses Hmm Jelek Oke Steel bar dong Gak ada lagi kah Wah oke deh Ya kita balik aja cuy Udah pagi cuy Besok kita lanjutin Nyolong lagi Untuk armor ya Oke Kita sweep Nah Tasnya Oke Ini tas bukan malingan ya Oke sip Bukan barang malingan cuy Sip Kemana ini mamang-mamang ini Kenapa mam Ada kemalingan Ada kemalingan emang ya Gue gak tau loh mam Hahaha Wah tokonya udah buka cuy Liat cuy Tokonya udah buka Kapan diliat Wah wow Kata ya barang-barang gue Kemana nih Oh penjaganya Ada penjaganya cuy Kayaknya kita gak dicek sih Blessing Blessing Wilder Blessing Blessing Bandit yang akan datang adalah Break black dragon ninja Dan Dust bandit Oi cam Oi iya iya Kenapa cam Cam baket nih Spongebob dong Oke nih Gue gue kesana TW nih Get your asset out there Oh kurang ajar Stop him in the face Cepuk gitu kan Banyak pacot dulu Keki siapa nih Ketinggalan nih Hahaha Oke Nah ini dia barang-barang kita tadi ya Kita buka dulu Barang-barang kita Wuhu Mantep sekali nih Barang-barang Ini belum Oh ini Chainmail Kita buka dulu Oke Wuhh 20 ribu loh cuy Harganya cuy Kalau ini Kita buka Oke No Udah no ya kita ya Berarti Already no Already no Sip Ini tadi yang disini Mana cuy Oke Ini kita Clever Belum ya Oke Already no Oke sip Wih kenapa tuh Fantasio sama Solas Lari-lari Wuhu langsung ya Steel barnya tuh Wuhu udah Kita iniin Sip Karena otomatis ya Kerjanya jadi engineer Sama medic cuy Ini kita butuh apa Butuh tools ya Sama cup Waduh Tadi ada cup ya Oke deh nanti Pas balik lagi ya Nih Gue bawakan nih Gue bawakan senjata-senjata Bagi-bagi ya Untuk melawan robot kita nih Damage melawan robot 20% Oke bagi-bagi Solas Kamu pake Ini Untuk melawan robot nanti Ya Ini Terus ini juga Ini amor Penetrasi Oke Ini buat si Olfat Olfat Mana olfat 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 Nih Itu untuk Lawan robot nanti kita ya Olfat Nih yang gede aja Olfat Oke Karena ini Untuk yang Arada enteng gitu ya Damage lawan robotnya Mana nih Oke Terus Ventasel Coba Ventasel Wuhu ini Bawa apaan nih Follow Raumite nih Apaan nih Dia udah ada Failing Sun guys Failing Sun ya Oke Kalau gitu Kerap Udah ada senjata Belum rap Wah Masih itu dia Oke Kamu ke tempat Mang Ventasel Sini Eh Mang Ventasel lagi Mang Valor Yow Sip Lalu akan diberikan Sebuah pedang ya Nih Valor Trade ke Rep Oke Rep nih Pedang lu Sip Ambil Untuk lawan robot nanti ya Sip Yow Pake ya Sip Ini celana Bagus-bagus juga Ada Oke Apalagi Yang ada kita Nini Nini Baju High Grab High Grab Baju Lu baju Lu First Material Art Bonus Rep Lu Baju lu High Grab Si udah high Grab Lu ya Nani Ah Nani juga Dari stolen juga Udah High Grab Juga ya Oh celana Celana Wah celana Kamu Nani Bosok Sekali celananya Mana si Nani Ini Waduh si Nani Mana Nan Sini Nah Nani Sip Nani Kamu saya kasih Ini Ini nan Celana Celana Jangan yang bosok Celananya cuy Mana celana Lu Bosok Sekali Nggak ada coverage Nya Celana Nah ini Celana nih Ada coverage Nih Bagus Ini Buang aja Dah Oke Sip Nah Venta 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 Yu gue kasih ini Venta Sip Aha Nah Yu gue kasih ini High Grab Sip Aha Nah Lebih bagus Inilah ya Udah Lumayan deh Venta Lu Nggak ada tas ya Ah Tas lu Cuman satu ya Berarti gue kasih tas Colongan ini Di bawah sini Ya Tuh ya Jadi biar ada dua tas gitu Oke Terus kita taruh dulu Buku-bukunya Kita taruh buku-bukunya Di sini cuy Oke Aha Udah kita taruh Buku-bukunya Terus So research Kita bisa nge-research Siapa Kalau punya buku Sebanyak ini Upgrade Small Baterai Oke Baterai Terus Industri Oke Berarti masih di bagian sini ya Upgrade generator Baterai Power Nah Sip Nice Oke Mantap sekali Advanced Outpost ya Ini berarti kita simpen dulu nih Blueprint ini ya Karganya juga 15 ribu cuy Mahal Bener ya Gue pengen simpen disini aja lah Nah Ini Oke Ini yang bakal kita jual ya Barang curian cuy Ini Sabre-sabre ini Oke Ini stolen Udah No Ini udah no juga Oke Terus gue pengen Ventasile belajar pedang deh Karena Mail attacknya 70 ya Hmm Katana nya 20 Oke Kalau begitu Coba kita lihat disini Oh ini training katana ya Training katana Oke Pake Ventasile Masuk kesini Sip Lo training katana dulu Ini training katana kan Aha Gue taruh Nah ya disitu Sip Apakah naik ya Coba van Oh naik cuy Naik cuy Tuh 37 ya 38 Oke Wah ini statistiknya jelek banget cuy Mending dijual aja ya Tuh statistiknya tuh 0 0 semua Jelek Wuh ini 20 ribu ya Chainser Oke Aha Sip Have Mang have bisa ngebuat Senjata Mang Long clever Damage versus robot Mang Oke Polearm nih Boleh nih Mang Naginata Iron club Heave polearm Heave polearm Damage versus animals Dia tapi ya Paladin cross Suh paladin cross Oke Polearm ini kayak mana ya Animals juga Di search sabre Yaw Kita udah masuk ke mongrel cuy Nah gue pengen ngejualnya disini deh Oke Kita jual dulu sini ya Kita jual disini Sip Masuk Yaw Blessing Blessing Mang Ya memang Bentar gue bukain dulu Mang Ya ya Udah Oh gue pengen beli Nah Hmm KRL series Gak ada gitu Mang KRL series Nah ini KRL series Yang kiri Oke You can Kenapa Oh 32 ribu Harganya Oke Mang Gue jual dulu ini Mang Terus Yang ini Mang Terus gue jual ini Mang Oke Yang ini Mang 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3000 Terus ini Si Mang Ini Mang Oke Ini 2000 Ini 2000 juga Mang Ini 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 Terus Ini lumayan deh Ini Oh Gak Gak cukup Gak cukup Uang Hahaha Oke KRL series Oke Nah Nah gue jual ini Nah Tuh KRL series Yang kiri Yang kanan ada Mang KRL series Oh ini steady Steady arm Yang Kiri Ya 25 ribu Mang Harganya Waduh cukup gak Emang ya KRL series Kanan gak ada Emang ya Oh spesialis Emang Oke Ini gue jual Mang Ini 1400 Ini 2100 Ini Mang Sama ini Oke Cukup gak uang Gue ya Wah gak cukup Cuy Waduh Jarang-jarang Ada lagi Itu cuy 3000 Ini harganya berapa sih Tadi Steady 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 25600 Kalau gue jual ini 3000 Hmm Waduh Murah-murah Semua lagi Ah Wah Oke Gue akan memanggil Ventasel Untuk mengirimkan Barang ya Oke Kalau begitu cuy Nah Disini cuy Oke Nah Kita jual dah Barang-barangnya Nah Sini Yes I pengen Pengen jual Ini Apa nih Ini gue jual dulu lah Terus Kesini Sip Nah Nih Harganya mahal-mahal Nih Tuh Tuh Ya Abiskan duit lu Nah Iyalah Abis Nah Steady Steady Oke Steady Arm Sip Nah Sebentar cuy Gue pasang dulu Nah Ini pasangannya Thief Arm ini Pasangannya adalah Steady Arm Karena Thief Arm Kalau gue baca-baca Di wikinya Katanya dia gak ada Yang sebelah Kirinya Jadinya Cocoknya Pasangannya itu Adalah Steady Arm Kayak gitu cuy ya Kalau gue baca-baca Di wikinya tuh Begitu cuy Oke KLR Series Left Ada lagi dia cuy Yang tadi Kanan apa kiri Yang dipegang Ventasel Eh Valor Valor Uh kiri Ini kiri Yang dijual Kiri apa kanan Tadi cuy Gue lupa lagi Yang dijual Kanan apa kiri Oh kiri juga ya Nah Kita harus mencari Yang sebelah Kanan cuy KLR ada Kanan kiri Ada dia Cuma kita harus Nunggu mamang ini Ngebikin lagi Kayaknya ya Nah Begini kan jadi Tampan Gitu ya Oke deh Ya kayaknya Gue disini Akan melanjutkan Di episode Ke 7B ya Jadi ini adalah 7A cuy Jadi mungkin Gue buat Dua part Alright Kalau gitu ya Sub indo by broth3rmax One Sampai jumpa Flora Sampai jumpa